Kita sekarang berada di Kemang Ini seperti biasa, pasti favoritnya expat Dan juga areanya adem banget Betul, dan bebas banjir Tenang aja, nggak semua Kemang itu banjir Wah, itu dia Ini dengan konsep modern minimalis Dengan with the touch of industrial Jadi memang ini bagus banget Dan model kekinian Rumah mewah baru di Kemang ini Punya kamar tidur ada 5 Semuanya N-Suite bathroom Ini kalau pagi-pagi ya Kalau pagi-pagi, banyak suara-suara Oh, itu yang lepas Bunuh-bunuh yang lepas Hai, halo Gue Mima Dan gue Sandi Kita ketemu lagi di channel The Miller Team By Grande Vida Property Oke, sekarang kita lagi ada di mana Sandi? Kita sekarang berada di Kemang Oh ya, kalau Kemang Ini seperti biasa, pasti favoritnya expat Dan juga areanya adem banget Betul Ya, karena semua orang punya favorit Salah satunya adalah Kemang Ya, dan ini adalah rumah brand new Brand new Weee Aksesnya gimana nih, Sandi? Oh, udah pasti Aksesnya 2 mobil Lancar, nggak perlu khawatir masuk-masuk Dan bebas banjir Tenang aja Nggak semua Kemang itu banjir Wah, itu dia Dan pasti keren banget Pastinya Apalagi rumah baru kan? Yes Rumah baru Desainnya speknya juga bagus banget Pasti Udah nggak sabar kayak gimana detailnya Yes Let's go Kita ajak miliader ya Yuk, 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 yuk Let's go Hi again Dan oke miliader Sekarang gue akan ngajak miliader untuk lihat area depannya dan fasadnya ya Lihat nih Fasad itu menarik banget ya Dia dengan konsep modern minimalis with the touch of industrial Nah, ini kelihatan dari tralit-tralit yang ada di pasang di depannya Area depannya Sebenarnya juga untuk sebagai selain aksen Juga untuk melindungi ya Kalau misalnya ada akses dari jendela yang di kamar anak atas Dan di sini juga area karpotnya juga sangat luas Selain itu ditambah ada pos untuk security Ya, pos security ini juga sangat nyaman Dan juga ini cukup buat dua orang juga bisa masuk Di sini Nah, ini luas tanah dan bangunannya ini juga cukup besar Oke, luas tanahnya 5,70 Bangunannya 5,50 Di dalam ada 5 kamar tidur dan 6 kamar mandi Plus 2 kamar untuk ART Ya, dan juga 1 kamar mandinya untuk ART Oke Di sini karpotnya ini nyaman banget nih Di sini bisa muat mobil sangat banyak Ya, ada 2 di sini 1 di sebelah kiri saya Dan ada garasi juga bisa 2 Jadi total sekitar bisa 5 Kalau mungkin mau dipaksain Bisa lagi di area tempat saya berdiri Sekitar 1 mobil Jadi total bisa sampai 6 Ya, nah kita ke sini sedikit yuk Sebelum kita masuk Selain area karpot yang sangat luas Di sini masih ada landscaping yang cantik dan manis ya Untuk penghijauannya Sehingga memanjakan mata dengan warna yang bagus Hijau, adem dan relax Tenang banget Oke, sekarang kita langsung masuk ke area depan nih Area depan ini adalah entrance Dan kerennya lagi modelnya Jarang-jarang nih ya Modelnya adalah Dia kayak ada lidahnya gitu Kayak catwalk Kita lihat Di sini lantainya udah langsung marble Ya, emarul import Dengan ceiling yang juga tinggi Sebagai penutup supaya Kayak kanopi Semacam kanopi Itu nggak akan kehujanan lagi Dia up ceilingnya dengan lampu LED yang melintangi semua Jadi ambience kalau misalnya lagi Suasana senja atau malam tuh Warm banget Ya, dan dimensi dari area depan ini Atau entrance ini adalah 7x2 Jadi kita bisa bayangkan ini enak banget Nah, asik banget ya Sebelah kanan kiri ini juga masih ada Landscape Untuk tanaman-tanaman yang cantik Ya, dan ini Dindingnya juga Udah Pakai Kayak granit Tile Ke bawah juga Plus entrance-nya juga Model 2 daun pintu Yang sangat tinggi Dan solid Kayunya Ya Oke Sekarang Area depan udah Gue bahas abis Sekarang di dalamnya kayak gimana Kita langsung masuk yuk Piliander Mau lihat dalamnya kayak apa Let's go Oke Kita akan mulai dengan area foyer Foyer-nya ukurannya 5,5 x 2,6 Dan tinggi ceiling-nya itu luar biasa tinggi 3,2 meter Plus juga Untuk rumah baru di area kemang ini Udah pake full marble yang slab Oke, miliader Sekarang kita masuk yuk Untuk kamar tidur tamu Let's go Yuk, kita mulai Kamar tidur tamunya ukurannya 6 x 3,8 Dan ini menghadap ke depan rumah Plus juga di kamar tidur tamu ini Terang banget miliader Sudah ada kaca yang tinggi Sama nih Silingnya pun juga 3,2 meter Plus juga ini swing Bukaannya ya Nah Di kamar tidur tamu ini Sudah ada kamar mandinya Jadi end suite bathroom Dan kamar mandinya pun mewah Oke, untuk kamar mandi di kamar tidur tamu ini Ukurannya 2 x 2 meter Mewah miliader Kamar mandi tamunya aja Udah pake rain shower Wah, keren Kamar tidur tamu Kita langsung yuk Seperti apa Family roomnya Atau ruang utama dari rumah ini Let's go Yes, miliader lihat nih Area living roomnya Besar banget Dan ceilingnya tinggi Ya, sirkulasi udaranya enak Tingginya aja kurang lebih 3,2 meter Living room ini Dimensinya 7,4 x 4,5 Bayangin Ini hanya buat Apa, reference aja Area sofanya Dan kita bisa bayangin Area untuk Nonton TV Atau kabinet TV-nya Misalnya dipasang di sini bisa Ya, berarti menghadap ke sini Motif V yang 90 inch Itu sangat muat Estetikanya juga bagus Komposisinya Karena ruangannya juga gede Ya Nah, ini lampu-lampunya juga sudah terpasang Model LED dan studio Jadi makin menambah Kesan rumah ini tuh Modernnya bagus banget Ya Dan berkelas Materialnya juga tinggi Speknya Dan juga oke Lantainya Lantainya udah full marble slab Dari depan entrance tadi Sampai ke area sini Semua marble slab Full ke kamar tamu tadi juga marble slab Sampai ke area Dining dan Area Kitchen-nya Nah, area dining-nya Ini dimensinya 7,5 x 2,6 Milliader Milliader bisa Set Table dining-nya Yang Yang 10 Yang 12 Atau yang kecil juga masih oke Ya Dan bisa dipasang Misalnya Chandelier yang bagus juga Ya Sekarang Area dining-nya udah Kita lihat dulu Ke area Backyard-nya Ada sandi disana Hai Milliader Gue sekarang sudah berada Di area Backyard-nya Ya Sebelum Kerumput Ini enak banget nih Ada karya terasnya Dengan lantai motif kayu Dan juga ada fondasi disini Ya Plus juga menariknya Sama Sealing-nya pun juga tinggi 3,2 Nah Luasan dari area teras ini Besar sekali Milliader 7,3 x 3 meter Wow Jadi Milliader bisa taruh Kursi-kursi untuk santai Menghadap ke Backyard Dan swimming pool Yuk kita langsung lihat Backyard-nya seperti apa Let's go Nah menarik nih Jadi sebelum ada backyard Ada halaman rumput dulu Dengan Ada step Dengan bahan batu alam Dan juga Kita langsung melihat Kolam renangnya pun juga luas Ukurannya 9 Dengan lebar 3,5 Dan juga di halaman belakang ini Dan juga di halaman belakang ini Banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa Milliader rawat ya Milliader bisa yang hobi tanaman Ini cocok banget Plus juga ini keren banget Karena banyak sekali lighting-lighting Lampu sorot Lampu tembak Kalau malam Areanya Cakep banget ya Dan juga ini view-nya bisa langsung Ke area balkon Yang ada di lantai 2 Oke Nah sekarang Kita pengen lihat Seperti apa area dapurnya Yuk Let's go Kita masuk lagi Yes Milliader ini dia Area favorit gue Nih Dapur keringnya Kece banget Ya Lihat Dimensinya 4x4,6 Dia letter U Ya Jadi disini Sudah bisa ditambahin Table yang Buat preparation-nya Justru Memang disini Gue akan ada Typical yang island Preparation-nya justru disini Tapi kalau misalnya mau dimodifikasi Ada island Disini juga masih Bisa atau cocok Oke Asiknya lagi Disini kita Ada ventilasi Atau jendela Yang view-nya langsung Ke belakang Beautiful Nice banget Ya kan Jadi mungkin kita bisa Sambil masak Sambil nyuci Piring ya Sambil ngeliatin Anak-anak berenang Atau Mungkin kalau punya pets Lagi main di belakang Kita juga bisa Apa namanya Look out Ya Lihat nih Ini juga Aksen-aksen kayu ini Juga manis banget Dan ini juga Lemarinya juga banyak Ya Sil muat Ada kombinasi warna putih Warna sentuhan kayu Ini nice Ya Oke Disini juga sudah ada Tempat buat lemari es Yang dua pintu Ya Dan disini lampunya juga Penerangannya oke Jadi kalau misalnya mau pakai Lampu yang Apa ya Lampu yang gantung juga masih Pas Kayak gimana sih Area Dapur basahnya Yuk kita lihat belakang Nah ini adalah Area dapur belakang Dan servis sebetulnya Nah dapur belakangnya 4,7 x 2,7 Oke Disini juga cukup luas Buat ART masak Heavy duty cooking Preparation Dan Manusiawi banget nih Area disini ya Jadi buat duduk-duduk Juga masih enak Yang menyatu dengan Garasi Dan ke area luar Nah Garasinya Di depan sana Itu luasnya 6,7 x 5,5 Jadi bisa muat mobil Dua Yang besar-besar juga masuk Apalagi ceilingnya Juga tinggi banget Ceilingnya ini tinggi Bisa sampai 3,5 meter nih Milader Luas banget Jadi Punya mobil SUV MPV Gak khawatir lagi Kalau misalnya Langsung masuk kesini Oke Dan tadi juga kita Ngelewatin Kamar ART-nya Kamar ART-nya Ada di sebelah kiri Dan juga kamar Mandinya Oke Dan ini adalah Akses ke Area untuk Jemur Menganikan baju Jadi mencuci di bawah Jemurnya di atas Nah ini juga ada Akses yang khusus untuk Gardener Atau Poolboy Jadi gak perlu lewat Dalam lagi Dan bisa dikunci Dari dalam Asiknya lagi Ini ada pipa Gasnya Yang ke dapur bersih Jadi security Atau keamanan dari Pengapiannya juga Aman Gak perlu Di dalem Oke miliader Lantai 1 Sudah Hampir selesai Kita akan menuju Ke lantai 2 Tapi sebelumnya Di sini Sudah ada Di bawah anak tangga Sudah ada powder room Let's go Nah sebelum ke powder room Sudah ada kabinet Yang ada di bawah Anak tangga Dan ini bisa menyimpan Berbagai macam sepatu Dan Kalau kita terusin Itu sudah ada Powder roomnya Dimana ukurannya 1,8 x 1,7 Tapi cukup mewah miliader Karena juga sudah memakai Toto Eco Flash yang premium Dan juga Tilesnya sudah Motif terasso Oke let's go Kita sekarang Menuju ke lantai 2 Yuk Di lantai 2 Ini sudah ada Tangga Dengan motif tangganya Anak tangganya Semuanya Pakai kayu solid Dengan area bordesnya Ini pun juga cukup Luas miliader Dan ceilingnya Tinggi banget Hampir 6 meter Miliader pun bisa taruh Meja kecil Atau Lukisan di sini Nice Oke Nah Railingnya juga sudah kayu Dan kaca temper Oke Nah sebelum kita Ke area kamar tidur Di lantai 2 Kita lihat yuk Ada satu ruangan Yang cukup menarik Di sini ruangan ini Bisa dijadikan Area study Dengan ukuran sekitar 6 x 2 meter Nah baru dari area study Kita akan melihat Kamar tidur anak dulu ya Yuk Kamar tidur anaknya Luas miliader Ukurannya aja 5,6 x 3,7 Dan ini sudah End suite bathroom Dan juga sudah ada Kabinet Atau lemari Ya dan juga ini Kamar tidur anaknya Menghadap ke depan Oke kita ke kamar mandi Anaknya Ya di sini Ukurannya 3,6 x 1,6 Motifnya juga terasso Luas miliader Dan mewah Bahkan sudah ada Raindrop showernya juga Dengan saniter Dan toilet seatnya Semua memakai tutup Dan kalau kita lihat di sini Untuk area kamar tidur anaknya ini Karena menghadap ke depan Ini juga terang banget Untuk jendelanya Modelnya sliding Dan ini Langsung menghadap ke depan Dengan kelihatan juga Railing-railing besinya Nah untuk kamar tidur anak ini Juga unik banget Jadi ada small balcony Ya emang kecil Tapi lumayan banget Kalau misalnya kita butuh udara segar Bisa dibuka Kaca slidingnya Dan ini juga cukup untuk Ya kongko-kongko lah ya Sore-sore Lucu juga nih ya Oke selain itu Juga detail dari rumah ini Cakep banget miliader ya Tadi udah dijelasin Ada railing-railing besi Juga di atasnya Motifnya kayu ya Dan udah pasti ada LED-nya Jadi kalau misalnya malem Lightingnya cakep banget Oke dari kamar tidur anak yang pertama Kita lihat yuk Kamar tidur anak yang kedua Seperti apa? Let's go Oke sekarang kita sudah ada Di kamar anak yang kedua Ya Dan ini juga Spesies Luasnya 5,9 Dan 4,7 Kalau tadi kamar anak pertama itu Di bagian Jendelanya itu ada Pintu sliding Ya Kalau ini hanya jendelanya aja Bagian atas yang sliding Kita lihat nih Nah Ini aja yang sliding Di bawahnya kaca mati ya Tapi memang tetap masih Nyambung ke area Kayak Ya Balkon kecil gitu lah ya Oke Next Ini kita lihat kamar mandinya Langsung kamar mandi juga sama Dengan Kamar mandi yang pertama Sebenernya kayak Posisinya mirroring aja Ini luasnya 2,7 x 1,7 Jadi disini full shower Toilet Ini juga udah ada Closetnya Dan modelnya juga Rain shower Langsung dari Sealingnya Juga sudah ada Exhaust fan di atas Jadi si klosetnya juga udah enak Semua kesedot ke atas semua Oke Sekarang gue akan ngejelasin Area family room yang ada di lantai 2 Ya Setelah naik tangga Tadi kita ke kamar-kamar Ke sebelah kanan Semua udah kelihatan Slap marble Sama kayak Yang ada di lantai 1 Ya Disini family roomnya luas banget 7,1 x 3,7 Ya Dengan ceiling juga 3,2 Sama Kayak yang di lantai 1 Ya Dan disini juga Bisa ditaruh sofa Later L bisa Dengan Posisi kabinet Disini bisa untuk TV lagi Karena ini adalah area Yang lebih private Oke Nah menariknya Area living room ini Nyambung sama Area balkon Ya Balkonnya dengan view Ke belakang Dan ini cukup luas ya Karena Ini bisa nyambung ke kamar-kamar Nah kamar-kamarnya nanti dulu Tapi Seru banget nih Viewnya langsung keluar Ke halaman belakang Ada juga kolam perenang Dan Plong banget ya Nah seperti tadi gue bilang Disini nyambung Nyambungnya kemana Nah ini adalah Pintu sama Kayak family room tadi Ini pintu geser Dan Sudah ada bima Ya Ini dia Area Kamar Anak yang ketiga Atau bisa dibilang juga Area Untuk study room juga oke Karena memang Tempatnya enak banget Viewnya langsung bisa ke backyard Ini luasnya 4,2 x 3,2 Ya Seilingnya juga tinggi sama Full parket lantainya Dan juga sudah ada Walk-in closet Kamar mandinya Kayak gimana Ayo kita lihat Kamar mandinya luasnya 2,6 x 2,4 Dindingnya juga dengan yang motif Bercak-bercak Yang unik Jadi ini menambah kesan industrial Dan nature-nya juga dapat Dia pake rain shower juga Tangga tinggi Seilingnya juga tinggi Jadi Emang enak sekali disini Closetnya juga udah Yang totopremium Semua Oke banget Oke gue sudah ada Di area master bedroom Master bedroom udah pasti Kalau rumah mewah Master bedroomnya Harus sebesar ini dong Ukurannya aja sampai 5,9 x 5,5 miliarder Ya disini Bisa ditaruh tempat tidur Tempat tidur Side table Side table Dan gak perlu khawatir Di sebelah kirinya pun juga sudah ada Kaca swing Ada 4 biji Gede-gede Dan ini pun kalau misalnya miliarder mau Akses langsung ke Balkon yang belakang Itu bisa Ya View-nya pun keren Jadi dari master bedroom View-nya bisa ke halaman belakang Dan pool Oke Nah kalau master bedroomnya gede Nah wardrobe-nya juga harus gede dong ya Yuk kita lihat Wardropnya ini pun juga cukup luas Miliarder Kanan-kiri Full Lemari-lemari Ya Suami-istri udah bisa dipisah nih Jadi gak perlu berantem lagi Dan yang paling keren lagi Dari wardrobe ini Kita bisa langsung melihat Kamar mandi master ya Let's go Oke ini kamar mandi Utamanya Cakep banget ya miliarder ya Dengan motif terasonya Kanan-kiri Semuanya full Dan kacanya pun Besar sekali Ukurannya 3,3 x 3,2 Ya Sudah ada Terpisah untuk showernya Dan juga sudah ada bathtub-nya Dan sink-nya pun juga His and hers Kita sudah di backyard ini Kaget gak? Kaget gak? Berarti kita sudah ada Di penghujung dari show ya Ya Yes Kita akan recap Sandi Oke Dan juga miliarder Jadi miliarder tahu nih Spesifikasi Dan harganya Tapi setelah kita recap Oke let's go Dengan luas tanah 570 Dan bangunannya 550 Rumah mewah Baru di Kemang ini Punya kamar tidur ada 5 Ya Semuanya N-suite bathroom Dan juga kamar mandi ada 6 Plus juga tadi Itu garasinya cukup lumayan ya Dua mobil plus carportnya juga banyak Garasi dua mobil Carport bisa 5 sampai 6 6? Ya Bisa kalau mobilnya kecil-kecil Kita mantepnya bisa 6 ya Oke Dan juga ini Dua lantai miliarder Dan sudah ada kamar tidur di bawah Jadi buat miliarder yang mencari Kamar tidur di bawah Ini salah satu pilihannya Buat orang tua ya Kalau lagi mau datang Atau memang bawa orang tua ke sini Dan N-suite bathroom juga Jadi gak perlu khawatir Kawar mandi mewah Di dalam semuanya Ya Motifnya cakep Teras Betul Nah ini dengan konsep modern minimalis Dengan with the touch of industrial Jadi memang ini bagus banget Dan model kekinian Oke Ya Dan juga ini backyardnya Juga cukup luas Buat yang punya pet Juga ini bisa buat naiknya bebas Atau pasang Bikin kandang Atau dilepas aja juga Maksudnya enak Kalau pelihara burung? Pelihara burung bisa juga Pelihara sendiri Di sini sendiri Atau mau dikandangin Sarungin 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 kucing biasanya Kalau burung biasanya sarungin Oh oke Kalau kucing di? Diungkep Diungkep Itu ayam biasanya Oh iya Oke Oke Ya Kita langsung aja sebelum reveal Area favorit Mana San? Oke Kalau gue area favoritnya itu adalah Kamar utama Master bedroomnya cakep banget Kenapa? Karena besar Dan juga dia Kamar mandinya mewah Ya rumah mewah Pasti kamar mandinya mewah Oke Plus juga di sini Dia punya kamar utamanya Dia punya akses untuk view-nya ke sini Oke Cakep banget Lo gak liat sih tadi Oh oke Lihat burung juga Sini ya Kalau merah burung Burung Ini kalau pagi-pagi ya Kalau pagi-pagi Banyak suara-suara Oh itu yang lepas Burung-burung yang lepas Yang liar Liar Iya Nah kalau gue area favoritnya Udah pasti area backyard ini Oke Tadi selain bisa untuk menangkarkan burung Juga di sini kita bisa berenang Dan tempatnya luas banget Oh berarti kalau lo di sini Gue bisa melihat lo dari bawah Dari atas Iya Lo bisa melihat burung yang gue piara Oke Bukan burung gue Tapi burung yang gue piara Oke Ya Kalau mirah dari mana Langsung tulis komen aja Yang ada di komen ini Oke Oke Kita akan reveal harganya Siap Ya Oke Jadi siap Jadi miliarder Untuk bisa mendapatkan rumah ini Harus merogoh Kojek Sedalam 23,5 miliar rupiah Negosable Itu dia Cakep nih Nice dong Nice Jangan lupa hubungan kita Langsung ada di sini semua nih IG kita Nomor kita Semuanya Whatsapp Mau DM Mau telepon Langsung bisa Makanya Langsung ya Kita ajak show Tour Private Tour Ke rumah mewah di Kemang ini Yes Oke Siap Saatnya kita pamit Gue Bila Dan gue Sandi Sampai jumpa Ciao Oke Sekarang kita laga Ada laga Nah kamar tidur anaknya Motifnya Motifnya Lagi Nah ini kita bisa melihat Disik banget Oke miliar di area balkon Gak lengkap kalau misalnya powder roomnya juga Powder room lagi Nah dengan master bedroom yang luas Berarti Walking closetnya Atau Kita bisa langsung lihat Seru Seru Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Jangan lupa